Hai hai selamat pagi Yeay thanks cat is Friday Akhirnya kita sampai di penghujung pekan Narasi pagi masih hadir untuk nemenin kamu Dengan sejumlah update informasi Bersamaku Selfina Suryaningsi Pagi ini ada kabar baik soal Vaksin covid-19 produksi Indonesia Yang resmi dirilis Kemudian ada kabar soal banjir di Bogor Dan update peristiwa kancuruhan Selain itu ada pelapor ijazah palsu Presiden Jokowi yang ditangkap Dan Uni Eropa yang jatuhkan Sanksi terhadap Iran Ada apa nih? Yuk langsung aja Kita bahas informasi selengkapnya Indonesia akhirnya punya Vaksin covid-19 produksi dalam negeri Bio Farma diklaim bisa memproduksi Vaksin bermerek Indovac ini Sebanyak 3 miliar dosis per tahun Vaksin tersebut diluncurkan Langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Di Bandung 13 Oktober 2022 Tahun ini Vaksin Indovac ditarget produksi Sebesar 20 juta dosis Jokowi mengklaim Kelak Bio Farma bisa memproduksi 3 miliar vaksin dalam setahun Banyak orang yang gak tahu bahwa Bio Farma ini Dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin Di ekspor ke 153 negara Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita Dalam menggarap sebuah vaksin baru Dari hulu sampai hilir Dia memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang Satu setengah tahun Satu setengah tahun Juga Diam Gak pernah bersuara Tau-tau Jadi Indovac Vaksin Indovac adalah vaksin dengan platform subunit protein Ini dikembangkan oleh PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine Indovac telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Pada 28 September 2022 lalu Sasaran vaksin ini adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan bahwa ini baru langkah awal dari produksi vaksin Indonesia Beberapa kerjasama telah ditandatangani misalnya dengan profektor dari Inggris Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir menyampaikan bahwa vaksin Indovac ini diharapkan jadi batu loncatan dalam kemandirian Indonesia memproduksi vaksin Honesty cukup percaya diri dengan mengatakan Indonesia sanggup dan siap dari sisi keamanan dan kualitas untuk memproduksi vaksin Selain Indovac, Indonesia masih punya satu vaksin COVID-19 dalam negeri lagi Yakni vaksin Inavac atau yang lebih dikenal dengan vaksin merah putih Vaksin ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Erlangga dan akan segera mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM Dari update vaksinasi COVID-19 Indonesia, per 13 Oktober 2022 sudah sekitar 171,36 juta penduduk yang mendapat vaksin dosis kedua Ini setara dengan 73,03 persen dari target vaksinasi Sedangkan 64,1 juta penduduk sudah mendapat vaksin dosis ketiga Itu setara 27,35 persen dari target vaksinasi Yeay, akhirnya Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri ya Saya sih sudah dapet vaksin dosis ketiga, tapi memang masih banyak yang belum Semoga ini bisa jadi pelajaran jikalau ada pandemi lagi di masa depan Dan semoga industri farmasi kita bisa lebih siap lagi di masa depan Imbas cuaca ekstrim kawasan Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya diterjang banjir Berikut update selengkapnya Sebanyak 32 bencana terjadi saat hujan deras melanda kawasan Bogor, Rabu 12 Oktober 2022 lalu Baik di kabupaten maupun kota Bogor, banjir dan tanah longsor menghantui penduduk di wilayah ini Banjir misalnya melanda stasiun Bogor, itu membuat pintu masuk dan keluar stasiun sempat ditutup Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan Bahwa banjir sudah melanda mulai dari jalan raya Kapten Muslihat Sehingga pintu stasiun Bogor arah alun-alun sempat ditutup Yang jadi sorotan adalah belum ditemukannya mahasiswi IPB yang terseret banjir saat mengendarai motor Korban terakhir menggunakan kemeja hitam, bawahan rok dan kerudung coklat Komandan Regu Damkar kota Bogor, Maruli Sinambela mengatakan korban yang hilang adalah Azra Nabila Warga Cilebut Timur Kabupaten Bogor Sementara di Bogor Tengah, tiga korban tertimbun longsor Belum ditemukan oleh tim SAR per Kamis sore 13 Oktober 2022 Awalnya ada delapan orang yang tertimbun longsor Beruntung empat orang bisa dievakuasi dalam kondisi selamat Tidak lama setelah longsor terjadi Sedangkan satu korban lainnya meninggal dunia Wali kota Bogor Bima Arya menyebut intensitas hujan membuat banjir rentan terjadi Selain itu, ia juga menyebut pemukiman di pinggir sungai jadi PR serius untuk kota Bogor Di sekitar Curug Kembar, Kabupaten Bogor Tiga orang yang terseret arus ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Sedangkan satu lainnya belum ditemukan Mereka terbawa arus di sekitaran Curug saat mengikuti kegiatan trekking sekolahnya Rabu 12 Oktober 2022 Ada 105 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut Pada Jumat 14 Oktober 2022 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Memperingatkan nyaris semua wilayah di Indonesia Diprediksi alami hujan lebat disertai petir Guys, bersiap ya menghadapi cuaca ekstrim? Ya rumahnya di wilayah rentan banjir dan tanah longsor Mesti waspada nih Investigasi terhadap peristiwa kanjuruhan terus berlanjut Kali ini Direktur Indosiar dan PSSI datang penuhi panggilan Komnas HAM Eh, tapi nih PSSI juga bilang bakal bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa ini Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad Dan Direktur PT Surya Citra Media, Imam Sujarwo Mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kamis 13 Oktober 2022 kemarin Keduanya datang untuk diperiksa Selaku broadcaster atau stasiun televisi Yang menyiarkan pertandingan Liga 1 Antara Arema Malang melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Soalnya, pihak broadcaster juga dinilai punya tanggung jawab Terhadap jam tayang pertandingan Usai jalangi pemeriksaan, Harsiwi Ahmad mengatakan Otoritas final soal jadwal pertandingan Sepenuhnya ada di tangan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator Liga 1 Ia menyebut pihaknya dan seluruh stakeholders terkait Akan mengikuti jadwal final yang dikeluarkan oleh PT LIB Harsiwi juga membantah kalau jadwal tak diubah Karena Indosiar tidak mau memajukan jam pertandingan Ia bilang jam pertandingan sudah ditentukan untuk setahun Lewat draft yang disusun oleh PT LIB Draft itu pun sudah dibagikan ke broadcaster Dan tak menutup kemungkinan terjadinya diskusi untuk mencapai solusi terbaik soal jadwal pertandingan Komnas HAM sendiri sebelumnya membeberkan bahwa pihaknya mendapati informasi Soal Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat Yang sempat meminta jadwal pertandingan diubah Dari semula jam 20.00 WIB menjadi jam 15.30 WIB Namun, permintaan itu ditolak oleh PT LIB Selain Harsiwi Ahmad dan Imam Sujarwo Komnas HAM juga memanggil Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule Kamis 13 Oktober 2022 Iwan Bule hadir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi Dan Waketum PSSI Iwan Budianto Di hari yang sama, usai menggelar rapat perdana bersama FIFA, AFC Dan beberapa perwakilan kementerian terkait di Hotel Vermont Jakarta Muhammad Iryawan mengaku bertanggung jawab penuh Atas peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Pertama-tama, saya akan pertama bergerasi Sekali lagi, mau memaaf atas apa yang terjadi terjadi di PSSI Jawa Tusan Beruntung Jawa sebetulnya dalam kehidupan ini Salah satu bentuknya adalah Hari ini Sebagai jawaban Bahwa kita bersepakat Membentuk Task Force Atau Stadgas Transformasi Sepak Bola Iwan Bule kemudian menambahkan Kalau PSSI dan FIFA Juga baru saja membentuk tim Task Force Transformasi Yang akan menyusun action plan Pembenahan Sepak Bola Indonesia Nah, salah satunya adalah soal rencana melanjutkan Liga 1 2022 Di akhir November 2022 Meski begitu, soal laga Liga 1 ini Sifatnya masih tentatif alias masih bisa berubah Tergantung dinamika yang terjadi ke depannya Sementara itu, Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita Yang sedianya ikuti panggil Komnas HAM Nggak hadir karena masih diperiksa sebagai tersangka di Polda, Jawa Timur Adapun terkait pemeriksaan ini, Komnas HAM mendak mengetahui peran ketiganya Dalam laga yang berlangsung 1 Oktober 2022 silam Komnas HAM juga ingin menggali Bagaimana dinamika di lapangan Perencanaan pengamanan Hingga prokondisi sebelum hari tanding Dan kondisi stadionnya sendiri Komnas HAM juga bakal fokus pada tata kelola sepak bola Termasuk soal hubungan sepak bola dan keamanannya Nah, di sisi lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Atau LPSK, baru-baru ini juga mengungkapkan Pihaknya menerima 19 permohonan perlindungan Dari para saksi dan korban kanjuruhan Angka ini bertambah dari sebelumnya sebanyak 10 orang Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu bilang 19 orang yang mengajukan perlindungan saksi ini Terdiri dari supporter hingga tenaga medis Mereka pun siap dimintai keterangan Jika Polda Jatim membutuhkan Semoga setelah ini gak cuma pengakuan bertanggung jawab secara seremonial ya Tapi juga mesti ada aksi nyatanya Polisi menangkap Bambang Trimulyono Pria yang menggugat Presiden Jokowi soal ijazah palsu Tapi nih, Bambang Trimulyono gak ditangkap terkait dugaan ijazah Presiden Jokowi Melainkan soal dugaan kasus penisaan agama Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Pada kami sore 13 Oktober 2022 Usut punya usut, polisi menjelaskan Kalau Bambang Trimuly ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Bersama satu orang lainnya berinisial SNR Lewat konferensi pers yang disampaikan oleh Kabak Penum Div Humas Kombes Polnurul Azizah Polisi bilang keduanya ditangkap Karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian Lewat akun Youtube Gus Nur 13 Oficial Mereka pun dinilai menyebarkan berita bohong Sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Pasal yang disampaikan yaitu Pasal 156A di ruka KUHP Tentang penisaan agama Pasal 45A ayat 2 Bintu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Tentang ujaran kebencian berdasarkan Suku, agama, ras, dan hantar golongan Ada pun sebagai tersangka Yang pertama adalah SNR Dan yang kedua adalah DTM Sebelumnya, Bambang Tri menggugat Presiden Jokowi Terkait dugaan menggunakan ijazah palsu Saat mengikuti pemilihan Presiden pada 2019 silam Gugatan itu dilayangkan pada 3 Oktober 2022 pekan lalu Dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum Gak cuma Presiden Jokowi Pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gugatan ini pun viral di media sosial Dan memicu pro-kontra di masyarakat Merespon situasi ini Universitas Gajah Mada Selaku pihak yang mengeluarkan ijazah Jokowi Tegas menyatakan kalau ijazah tersebut asli Dan Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM Atas data dan informasi yang kami miliki Dan terdokumentasi dengan baik Kami menyakini mengenai keaslian ijazah Sabjana S1 Insinyur Jokowi Dodo Dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM Sementara itu Sidang gugatan terkait dugaan penipuan ijazah palsu ini Dicetwalkan 18 Oktober mendatang Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi Akan berlangsung di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hmm, gimana nih menurut kamu? Kita tunggu update-nya aja deh ya soal kasus ini Iran dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa Merespons pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana Belum tuntas mengusut kematian masa Amini Kini sanksinya nambah lagi Pemerintah Iran dianggap gagal Dalam menangani kasus kematian masa Amini Serta tindakan represif lain Yang ditujukan kepada para demonstran 12 Oktober kemarin Uni Eropa menyetujui sanksi terbaru terhadap Iran Atas tindakan yang dilakukan aparat dan pemerintahnya Mereka dianggap melakukan penyalahgunaan kekuatan yang meluas Disengaja dan tidak proporsional I believe Europe must always speak up For the values we believe in And support everyone who is fighting for these values For instance The brave Iranian women Who demand freedom and equality A young woman was killed by the so-called morality police Thousands of peaceful protesters Are being beaten and detained Men and women Lawyers and journalists Activists and ordinary citizens This is a cry for equality It's a cry for women's rights And our message must be crystal clear We must call for the violence to stop Women must have a chance to choose And we must hold accountable those who are responsible Perihal sanksi Iran Rincian dan spesifikasi lengkap belum dirilis Namun, kesepakatan di antara negara-negara Uni Eropa telah dicapai Rencana selanjutnya Kesepakatan ini akan diratifikasi pada pertemuan Menteri Luar Negeri berikutnya Di Luxembourg, Senin 17 Oktober 2022 Secara terpisah, Amerika Serikat, Inggris, serta Kanada Telah menargetkan sektor keamanan rezim Iran sebagai bagian dari sanksi Selain itu, beberapa pejabat Iran yang dikenai sanksi Di antaranya Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi Menteri Komunikasi Eysa Zerpour Serta lima pejabat lainnya Setelah pemakaman masa Amini Wanita usia 22 tahun Yang terbunuh saat diamankan polisi moral negara Demonstrasi merebak di hampir 19 kota di seluruh Iran Sejak 17 September 2022 lalu Amini dianggap melanggar aturan berpakaian di negara itu Karena terlalu banyak memperlihatkan rambut Dan jilbabnya dianggap terlalu longgar Ia mengalami koma lalu meninggal dunia 3 hari kemudian Demonstrasi berkelanjutan sudah berlangsung selama 4 minggu Sebagian besar ketidakpuasan rakyat Merujuk pada Ayatullah Khomeini Sebagai otoritas politik dan agama tertinggi di negara itu Aparat merespons aksi protes ini Dengan pengerahan besar-besaran anti-huruhara Serta para petugas yang berpakaian bebas Di seluruh Teheran dan kota-kota lain Mereka sewenang-wenang Menangkap dan menyiksa para aktivis Jurnalis Serta siapapun yang melakukan aksi protes Terhadap otoritas Iran Sebelumnya pada 10 Oktober Anggota-anggota Parlemen Eropa Juga menyetujui resolusi Yang menyuruhkan sanksi Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab Atas insiden ini Termasuk Jerman serta Perancis Sebagai negara Uni Eropa Yang sebelumnya ambil bagian Dalam perjanjian nuklir Iran Tahun 2015 Kira-kira sanksi kayak apa Yang bakal dilayangkan oleh Uni Eropa? Kita pantau sama-sama ya Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Di Narasi Pagi hari ini Narasi Pagi akan hadir lagi Senin sampai Jumat pekan depan Setiap jam 8 Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa Sehat-sehat dan hati-hati selalu Buat kamu dan keluarga Selamat berakhir pekan